Tuhan Yesus kami boleh dimenangkan, diselamatkan Biarlah ibu ini juga mengalami Tuhan Ada fatwa MUI tahun 2005 Yaitu sekedar mengaminkan saja Doa non-muslim, doa orang-orang kafir Itu haram hukumnya Ini fatwanya MUI Ini beritanya ya tahun 2005 Menurut Kiai Khalil Umat muslim dilarang ikut mengaminkan doa Yang dibacakan agama lain Sehingga sarannya Berdoalah sesuai yang diajarkan dalam agama masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua tetap berada di dalam iman Islam Sampai pada akhirnya kita menghadap kepada Allah SWT Kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua Aktivitas pemurtadan yang dilakukan oleh Oknum Pendeta di pinggir-pinggir jalan Saya bilang Oknum karena memang tidak semuanya pendeta seperti ini guys Maksud saya membahas video ini Mereaksi video ini Mengajak teman-teman untuk melihat video ini bersama-sama Agar kita bisa lebih waspada lagi Menjaga iman Islam kita teman-teman Jangan sampai wafat dalam keadaan tidak beriman ya Kepada Allah SWT Oke langsung aja ya Kita coba simak nih video yang pertama Jadi pendeta ini mendatangi ibu-ibu yang di pinggir jalan Lalu diajak berdoa Tapi doanya bukan kepada Allah Melainkan kepada Yesus Kristus yang mereka anggap sebagai Tuhan ya Kami pergi Tapi kami percaya Iya Allah engkau maha pengasih penyayang rahmani rahimi Engkau telah memberikan kasihmu lewat Yesus Kristus penebus kami Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami Lewat penebusan Yesus Kristus kami menerima keselamatan Saya percaya ibu ini tetap kuat dan tegar menghadapi hari esok Dan dia berkemenangan di hari esok Jelas ya Berdoanya bukan kepada Allah SWT Tetapi kepada Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan Dan kita bisa lihat ibu-ibu ini ya berkerudung teman-teman ya Wah kok gitu sih ya Sampai segitunya ya Ini ada juga video lainnya Jadi bukan cuma satu guys Videonya tuh banyak Jadi memang pendeta ini keliling kemana-mana Untuk ya melakukan kegiatannya ini Coba kita putarkan lagi Masuk dalam kerajaan Allah Masuk dalam sorga Karena dosa-dosa yang begitu sangat banyak Karena semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah Tuhan Yesus saya percaya Lewat anugerah kasih karuniamu Dia akan diselamatkan Jadi minta keselamatan kepada selain Allah SWT Ibu-ibu yang didoakan Dia bilang amin, amin gitu ya Astagfirullahaladzim Ini pentingnya ilmu agama ya Ini pentingnya ilmu tentang keimanan Tauhid teman-teman ya Kita simak lagi nih video lainnya Jadi banyak sekali rata-rata yang dihampiri itu Ibu-ibu di pinggir jalan yang awam terhadap agama Islam nih Kita simak lagi Kami butuh Allah memberkaki kami Dengan lewat kuasa anugerahnya Kami bersyukur kami lewat penebusan Tuhan Yesus kami boleh dimenangkan, diselamatkan Biarlah Ibu ini juga mengalami Tuhan Menikmati Tuhan Ketika dia sudah mengalami Tuhan Dia akan kuat dan menang Dia tidak tergoyakan Kalaupun ada nanti orang Yang mungkin kurang senang dengan dia Tapi dia tetap percaya Bahwa dengan penebusan Yesus Kristus Dia boleh menerima keselamatan Terima kasih Tuhan dalam Yesus aku berdoa Amin Amin Tuh kan Ya ini katanya penebusan dosa teman-teman ya Ya tapi saya yakin Ibu-ibu ini Tidak mengerti apa maksud dari pendeta ini Sehingga dia mau saja melakukan Ataupun ikut instruksinya pendeta ini Ya semoga dengan ketidaktahuan Ibu-ibu ini yang awam ini teman-temannya Terhadap Tauhid Tidak menjadikan imannya batal Tidak menjadikan dia murtad ya Semoga saja seperti itu Karena dia tidak sadar ya Coba kita simak lagi ini Rata-rata memang yang didatangi ya Ibu-ibu tua Yang Ya mohon maaf ya Mungkin awam terhadap agama Islam Kita simak lagi video ini Ya Allah Yesus Tuhan Ya Allah Berkati dia Ya dia kuasamu bekerja ya Allah Dia rindu Mengenalmu ya Allah Dia rindu Dia rindu menikmatimu ya Allah Dia rindu ya Allah Menerima keselamatan darimu ya Allah Ya Allah Dia tahu bahwa Amal perbuatan salenya kurang Amalnya kurang Perbuatan baiknya tidak cukup Mengampuni dosanya Dia tahu Tuhan Karena itu dia butuh Anugerah keselamatan darimu Lewat pengorbanan Yesus Tuhan Dia ditebus dosa-dosanya Dia sudah mengalami mu Tuhan Yesus Dia sudah menikmatimu Tuhan Yesus Dia sudah yakin keselamatan dari Yesus Tuhan berikan kekuatan Kemampuan baginya Kalaupun nanti ada keluarganya Orang lain yang tidak senang Biar dia mampu Tuhan Ya Jadi Yang berusaha dimurtadkan Adalah orang-orang awam Yang tidak mengerti Banyak Tentang ilmu agama Islam ya Memang syaratnya Murtad itu Ada dua teman-temannya Yang pertama Awam Yang kedua Bodoh Ya sama aja Si dua-duanya kan itu ya Awam kan bahasa halusnya Jadi syaratnya orang murtad itu Bodoh Tidak mengerti agama Orang yang ngerti agama Islam Orang yang ngerti tentang Tauhid Tidak akan mau murtad Makanya penting sekali Kita belajar ilmu agama Islam Sebagai seorang muslim Untuk membentengi diri kita Dari hal-hal keburukan Dari penyimpangan-penyimpangan akidah Apalagi anak-anak Tanamkan dari kecil Tauhid kepada anak-anak Pada masa awal dakwah Rasulullah Yang ditanamkan kepada para sahabat itu Adalah Tauhid Setelah itu Barulah Rasulullah Mendakwakan yang lain Larangan minum khamar Larangan ini Larangan itu Tapi yang pertama Yang ditanamkan Rasulullah Tauhid La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Bahkan sampai Rasulullah Menyebutkan Afdolul zikri Fa'lam annahu La ilaha illallah Zikir yang paling utama itu Mengucapkan La ilaha illallah Tiada Tuhan selain Allah Sangking pentingnya Tauhid Rasulullah juga mengatakan Barang siapa Akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah La ilaha illallah Maka dia akan masuk surga Makanya orang-orang yang sekarat itu Ditalkirnya kan Mengucapkan kalimat La ilaha illallah Semua dakwanya para nabi dan rasul Mulai dari nabi Adam Sampai nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sama Yaitu Menyebarkan Tauhid Menyebarkan Pemahaman bahwa Satu-satunya Tuhan Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Salah satu hal yang Mengingkari kalimat La ilaha illallah Mengingkari Tauhid Ialah berdoa Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Meminta-minta Pertolongan Meminta dibanyakkan Rejeki Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu mengingkari Tauhid Sebenarnya yang mu'alaf juga banyak Teman-teman ya Tapi bedanya Yang dilakukan oleh Oknum pendeta tadi itu Dia itu caranya Seperti nipu Jadi ibu-ibu Yang awam Yang tidak mengerti Agama Islam Diajak berdoa Ternyata doanya kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Bedanya Kalau orang mu'alaf Itu sadar Diajak mu'alaf Itu sadar Dia mau menjadi Seorang muslim Nah cara-cara licik Cara-cara nipu Seperti itulah Yang kita tidak bisa terima Teman-temannya Kalau memang Mau berdoa bersama Misalnya berkumpul Di suatu tempat Di situ ada non muslim Di situ ada muslim Mau berdoa bersama Ya sudah Berdoa menurut Kepercayaan masing-masing Ada fatwa MUI Tahun 2005 Yaitu Sekedar mengaminkan saja Doa non muslim Doa orang-orang kafir Itu haram hukumnya Ini fatwanya MUI Ini beritanya ya Tahun 2005 Menurut Kiai Khalil Umat muslim Dilarang ikut Mengaminkan doa Yang dibacakan Agama lain Sehingga sarannya Berdoalah Sesuai Yang diajarkan Dalam agama Masing-masing Jadi memang Kurang ajar ya Oknum pendeta itu Dan kita Tidak boleh mundur Membentengi Akidahnya Umat islam Jaga iman ya guys Kita ketemu lagi Di video berikutnya Semoga bermanfaat Subscribe dan juga Loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih